Seorang pemuda kedapatan bersama empat wanita di dalam kamar sebuah penginapan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka menyewa kamar bersama yang digunakan untuk mencari teman kencan semalam melalui media sosial. Di lokasi lain, polisi mengamankan sejumlah pasangan diduga mesum, serta menemukan alat isap sabu yang digunakan di dalam kamar. Total, 26 orang terjaring dalam razia penyakit masyarakat ini. Sebeberapa titik yang kita lokasi itu hotel-hotel Melati yang diduga, yang kita duga sering dilakukan tempat-tempat, tempat-tempat, ya prosesusilah seperti itu kita duga ya. Tapi itu pun nanti dari hasil pemeriksaan bagaimana nanti. Itu kita temukan pipet, pipet alat isap untuk pengguna narkoba. Itu nanti kita kembangkan, kita kasihkan ke fungsi dari fungsi kita, fungsi narkoba, dan kita akan tes urin itu nanti ya. Mereka yang terjaring kemudian digelandang ke mapol resta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut. Sementara dugaan pelaku mengonsumsi sabu ditindak lanjuti satres narkoba. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, Ainius melaporkan. Polisi membongkar praktek prostitusi online di Wisma Mitra Maul Batam yang melibatkan anak di bawah umur. Dua orang yang diduga sebagai muncikari, Rendi Siaputra dan Mulyadi pun ditangkap polisi. Dari hasil penyelidikan, korban merupakan pelajar SMP di Batu Aji. Untuk satu kali kencan, kedua pelaku mematok harga 1 juta rupiah. Namun korban hanya diberi uang sebesar 500 ribu rupiah. Kedua pelaku mengaku tidak mengetahui korban masih di bawah umur. Sementara korban mengaku butuh uang untuk mengikuti gaya hidup teman-temannya. Tapi memang mereka ingin gaya hidup. Gaya hidup mereka karena melihat teman-temannya seperti itu, dia merasa dari dia perempuan, dia juga ingin lebih baik daripada teman-temannya. Sehingga dia melakukanlah hal ini terhadap kedua pelaku terhadap melalui cek. Pelaku mengaku telah melakukan transaksi sebanyak 20 kali dengan tarif 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Teribatam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainius, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!